Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Bak jadi dosa terbesar ayah rojaka putrinya Ayu Ting Ting akui masih membekas hingga kini trauma Kehidupan pedangdut Ayu Ting Ting seolah tak pernah sepi dari sorotan publik Mulai dari perihal kisah asmara, fashion sang biduan hingga ranah kehidupan pribadi pun tak lepas dari perhatian Tak heran jika pelantun lagu alamat palsu ini menjadi salah satu artis yang namanya terus dibicarakan oleh masyarakat Indonesia Namun siapa sangka jika dibalik kesuksesan sang biduan tersebut Ayu Ting Ting rupanya memendam kekecewaan terdalam pada sang ayah Bahkan hingga Ayu telah mereguk kesuksesan Apa yang dilakukan sang ayah meninggalkan bekas Tiap kali melihat bekasnya Ayu mengaku selalu teringat ketakutan sang ayah Ayah rojak sendiri juga tak bisa melupakan kesalahannya pada sang anak Lantaran sudah lama berlalu Ayu memaklumi Tapi sang ayah malah menganggapnya bak dosa Sebagai anak Ayu kadang merasa jadi serba salah Karena pada dasarnya dosa sang ayah berasal berawal dari ulah Ayu sendiri Tapi gara-gara bekas itu Ayu selalu teringat dan ketakutan sang ayah Dilansir dari palembang.tribunews.com Usut punya usut ketakutan sang ayah yang dimaksud Ayu Ting Ting adalah bekas luka pada wajahnya Dilansir dari tayangan Youtube Arman Maulana pada Selasa 22 Juni Ayu Ting Ting rupanya punya trauma yang menjadi terjadi di masa kecil Seperti anak kecil pada umumnya Ayu Ting Ting pernah memiliki luka yang membekas lantaran terjatuh Masalahnya letak luka tersebut tepat berada di wajahnya Luka itu muncul lantaran Ayu Ting Ting pernah jatuh dari kursi Dulu gue jatuh kalau gak salah disini dikening Nangis banget jatuhnya di kamar gue zaman dulu ujar Ayu Ting Ting Saat kejadian kedua orang tua Ayu Ting Ting kalang kabut melihat anaknya terluka Kejeduk pinggir kursi sampai berdarah timpal Arman Maulana yang diiakan Ayu Ting Ting Saking paniknya saat itu Ayu Ting Ting nyaris mau dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Namun ayah rojak melarang anak gadisnya dibawa ke rumah sakit Menurut Ayu Ting Ting saat itu sang ayah beranggapan jika sang anak dibawa ke rumah sakit Luka di dahinya akan dijahit Bekas jahitan yang bakal membekas itu membuat ayah rojak khawatir Ayah gue itu gak mau pikirnya zaman dulu kata dia kalau dijahit akan berbekas Dia takutnya gitu padahalkan kalau dijahit gak akan berbekas Gue gak dijahit ungkap Ayu Ting Ting Akhirnya luka itu dibiarkan sembuh sendiri Masalahnya gara-gara tak mendapatkan perawatan Luka tersebut justru meninggalkan bekas luka di wajah Ayu Ting Ting Setiap kali melihat bekas luka di wajah anaknya Ayah rojak terus merasa bersalah pada nyabak habis berbuat dosa Malah sekarang ada berbekas kayak ada luka dalam Ini di dalam banget gue gak mau anak gue berbekas di jedatnya Bekas jahitan atau apa Didiamin aja jadi sampai sekarang gak bisa hilang tutupnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye